Pemirsa sempat dibatasi dalam dua tahun terakhir akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan sholat tarawih berjamaah kini kembali dapat dilaksanakan dengan normal. Sesuai surat edaran kemenat tentang pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah, pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid kini bisa dilakukan tanpa aturan jaga jarak. Beginilah situasi pelaksanaan sholat tarawih berjamaah di masjid Yamwardatu Solehin di awal Ramadan 1443 Hijriah. Pelaksanaan sholat tarawih berjamaah tahun ini dapat dilakukan dengan normal tanpa ada batasan jarak antar jamaah. Ketua Pengurus Masjid Yamwardatu Solehin, Sugiyansyah menuturkan pihaknya bersama jamaah masjid sepakat untuk menghilangkan pengaturan jarak dan kembali melaksanakan tarawih dengan 23 rekaat. Hal ini dilakukan karena menurunnya kasus COVID-19 di Tabalong serta sudah tingginya cakupan vaksinasi sehingga aturan pembatasan kegiatan ibadah dilonggarkan. Untuk kegiatan tarawih pada malam hari ini, di malam pertama bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah berjalan dengan lancar. Untuk pelaksanaannya, kami bersama-sama dengan pengurus serta jamaah masjid menghendaki atau melaksanakannya dengan cara 23 rekaat tetapi tidak lagi memakai pembatas atau jarak karena COVID-19 sudah mulai berkurang. Sugiyansyah menambahkan, meski saat ini jarak dan raka tarawih kembali dijalankan seperti tidak ada pandemi COVID-19 namun dirinya terus mengimbau agar jamaah tetap menggunakan masker sebagai bentuk antisipasi dari paparan COVID-19. Rajali Rahman, TV Tabalong melaporkan.